Sosok Tang San membengkak dengan cepat, cahaya keemasan menyelimuti Tuan Mei, dan hampir seketika, tingginya mencapai 100 meter jauhnya. Cahaya keemasan yang cemerlang dengan panik menyerap semua energi di kuil Haiti, dan semuanya terintegrasi ke dalam tubuh emas, aura suci yang kuat membuatnya berdiri di depan kursi utama, seolah-olah dia telah menjadi penguasa tertinggi kuil ini. Nafas Tang San naik gila-gilaan, bahkan jika dia bahkan tidak melepaskan seagot triden saat ini, nafasnya sendiri telah mencapai tingkat yang tak tertandingi, semacam ketakutan yang berasal dari kesadaran muncul di lautan kesadaran enam raja pada saat yang sama, menyebabkan mereka secara tidak sadar bubar. Untuk sesaat, semua orang tercengang, kekuatan mereka, kekuatan kuil Haiti, jatuh pada Tang San, dan mereka hanya bisa diubah menjadi nutrisi, delapan hari yang lalu, mungkin kamu masih punya kesempatan. Tapi aku butuh delapan hari untuk menyelesaikan pemberkatan dasar dari Laut Biru yang tak berujung, yang setara dengan menyelesaikan peleburan para dewa dan Laut Biru yang tak berujung. Sekarang, aku adalah Laut Biru, Laut Biru adalah aku. Semua kekuatanmu diperoleh dari Laut Biru yang tak berujung, dan itu terkait dengan semua yang ada di sini. Lalu, itu pasti orang-orang dewa laut. Kejahatan macam apa yang dilakukan orang-orang itu? Ingin membunuh para dewa, suara berat Tang San penuh keagungan. Bahkan dengan sedikit pertanyaan. Dan cahaya keemasan yang dilepaskan dari tubuhnya mulai menjadi semakin kuat. Raksasa Laut Zong Suang terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kendali atas kuil Haiti saat ini. Kontrol seluruh kuil Haiti jatuh ke tangan Tang San, bukankah seharusnya artefak yang lahir di laut dikendalikan oleh dewa laut? Justru karena tidak ada dewa yang muncul di dunia ini maka raja raksasa laut tidak mengerti apa arti dewa, dewa manapun, di wilayahnya sendiri. Sangat kuat melawan segala sesuatu di wilayahnya sendiri. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kultifasi. Tang San adalah dewa laut, jadi semua yang lahir di wilayah laut yang dia kendalikan tidak dapat menolaknya. Ini berbeda dengan kekuatan eksternal, oleh karena itu, raksasa laut Zong Suang tidak mengerti apa yang dimaksud dewa laut Tang San saat ini. Dia bukan lagi Tang San yang perlu menggunakan malapetaka guntur untuk mengancam raja sebelum melintasi malapetaka, tetapi dewa sejati, keberadaan tertinggi mutlak untuk laut biru yang tak berujung. Sangat tidak mungkin untuk melawannya dengan kekuatan apapun di samudera biru yang tak berujung. Ini juga alasan mengapa Tang San yang tahu bahwa raksasa laut Zong Suang mungkin punya beberapa ide, tetapi dia tetap membawa Tuan Mei datang, karena di laut biru yang tak berujung, tidak ada kekuatan yang dapat menyakitinya sama sekali. Tang San membuka lengannya ke sisi tubuhnya. Pola cahaya seagot triden didahinya tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Seberkas cahaya keemasan ditembakkan dan langsung menyinari raksasa laut Zong Suang. Segera, raksasa laut Zong Suang disambar petir, dia tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali. Semua kekuatannya sendiri tampaknya telah menjadi keberadaan yang membatasi dia saat ini, dan dia tidak dapat bergerak sama sekali. Di bawah tatapan kaget dari raja-raja lain, tubuh raksasa laut Raja Zong Su menyusut dengan cepat dan segera menjadi seukuran manusia. Cahaya keemasan melesat satu demi. Satu, masing-masing jatuh pada lima raja lainnya, menyebabkan mereka semua memiliki situasi yang sama. Awalnya Tang San terlihat sangat kecil di depan mereka. Tetapi sekarang benar-benar berubah total, mereka menjadi sangat kecil di depan Tang San, dan basis kultivasi mereka masing-masing sepenuhnya dilarang oleh Tang San. Cahaya permukaan dari 24 pilar laut mengalir, tetapi semua aliran cahaya terbang menuju Tang San, menyatu ke dalam tubuh Tang San satu per satu. Membuat cahaya keemasan di tubuhnya semakin cemerlang. Keenam raja semuanya tertekan dan bersujud di tanah, sangat merasakan aura ilahi yang menakutkan di tubuh Tang San. Tidak dapat bergerak atau berbicara, tetapi mereka dapat berpikir. Dia sangat merasakan teror seagot. Di belakang Tang San, sebuah kursi besar yang diubah oleh cahaya keemasan muncul. Tang San hanya duduk di kursi itu dan menutup matanya. Dilihat dari luar, kuil klan monster Laut Haiti memancarkan cahaya keemasan yang kuat ke seluruh bagiannya, membuat semua istana di sekitarnya berwarna emas. Lapisan lingkaran cahaya emas kemudian menyebar keluar, memberkati wilayah laut di sekitarnya, ini adalah kekuatan seagot. Tempat ini jauh dari Christian Island, Tang San hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menutupi area ini dengan lebih baik. Sehingga lebih banyak si klan dapat mengklaim keindahan yang dibawa oleh berkah. Kesalahan terbesar raksasa Laut Song Suang dan yang lainnya adalah mereka tidak cukup tahu tentang dewa, apalagi dewa yang sebenarnya, meskipun di pesawat ini, Tang San tidak didukung oleh alam dewa. Posisi dewa memang ada. Ini juga alasan mengapa sembilan langit dan sepuluh bumi dihancurkan oleh pesawat aslinya sebelumnya dan Yan Shenji tidak ingin dia berhasil. Pada akhirnya, benar-benar tidak ada cara lain. Selain itu, Tang San membuka sejumlah besar biji teratai yang beruntung untuk memberinya suap, baru kemudian dia dengan enggan mengizinkannya untuk berhasil melewati kesengsaraan, oleh karena itu, sejak dia menjadi dewa, dia sudah menjadi keberadaan yang sangat istimewa di alam ini, ketika dia berada di darat, itu tidak terlalu jelas. Lagi pula, itu bukan wilayah dewa laut, dan dia belum kembali ke tingkat kultifasi raja dewa. Setelah bergabung dengan Laut Biru yang tak berujung, dia telah menjadi penguasa wilayah laut yang sebenarnya, bahkan penguasa pesawat pun tidak akan mudah mencampuri kewenangannya, setelah Tang San datang ke Laut Biru yang tak berujung, semua yang dia lakukan memiliki makna yang dalam. Sebagai dewa laut, dia menjaga Laut Biru yang tak berujung, memecahkan wabah laut, dan mengumpulkan keberuntungan untuk Laut Biru yang tak berujung. Semua ini sejalan dengan keseimbangan pesawat, dan bermanfaat bagi perkembangan normal pesawat, dan secara alami akan mendapatkan kekuatan pesawat. Persetujuan Tuhan Posisi seagotnya secara alami mengakar kuat, oleh karena itu, raksasa laut yang ingin memperebutkan dominasi Laut Biru yang tak berujung. Dalam pandangan Tang San, tidak ada bedanya dengan lelucon. Di wilayah mereka sendiri, belum lagi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawannya sama sekali, bahkan jika mereka memilikinya, dengan tingkat kultivasi dia dan Tuhan Mei saat ini, mereka tidak takut satu sama lain. Meskipun seagot Trident milik Tang San bukanlah senjata super ilahi yang nyata, dalam lingkup samudera biru yang tak berujung, itu masih bisa menggunakan kekuatan yang cukup kuat, cukup untuk menekan segalanya, dan semua artefak yang lahir di laut memiliki jejak keilahian, dan jejak keilahian ini pada akhirnya akan dikendalikan oleh Dewa Laut. Aulahaiti ini memang merupakan artefak yang sangat kuat, bahkan jika ditempatkan di benua peri. Itu adalah yang teratas. Tapi apa bagusnya itu? Melatihnya di depan Tang San seperti memberinya senjata dewa, pada saat ini, lima raja raksasa laut dan raja pohon langit laut ditekan di tanah, dan hati mereka benar-benar terkejut. Persepsi mereka masih ada, mereka bahkan dapat merasakan bahwa Tang San tampaknya menarik energi yang terakumulasi di tanah leluhur tempat raksasa laut itu hidup entah sudah berapa tahun, untuk waktu yang lama. Raksasa laut telah mengikuti ajaran nenek moyang mereka, dan telah mempersiapkan masa depan untuk menjadi raja laut, atau bahkan dewa laut. Menunggu hari perubahan kualitatif, dulu, raksasa laut memang menunggu kedatangan mereka. Melihat mereka akan melahirkan seorang raja. Begitu seorang raja lahir, maka raksasa laut pasti akan menjadi penguasa laut biru yang tak berujung. Di saat itu, kumpulkan lebih banyak menyerap kekuatan iman, mungkin ada kemungkinan sublimasi, setidaknya dalam pandangan mereka sendiri. Namun, benua goblin melahap seluruh keberuntungan planet telah menghancurkan mimpinya tentang keluarga raksasa laut menjadi kaisar. Pada akhirnya, tidak ada kaisar yang lahir, tetapi kekuatan yang terkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya selalu ada, terutama kekuatan iman. Memang, para raksasa laut telah memberikan banyak kontribusi untuk penguasaan wilayah laut dan perlindungan klan laut. Oleh karena itu, kekuatan keyakinan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya cukup banyak. Jika tidak, Tang San tidak akan mentolerirnya sejak lama dan langsung membunuh mereka. Namun, untuk keegosan mereka sendiri, raksasa laut ingin menekan atau bahkan memenjarakan Tang San dua kali, terlepas dari manfaat besar yang dibawa Dewa Laut ke Laut Biru yang tak berujung, dan hukuman sangat diperlukan, tentu saja Tang San tidak akan membunuh raksasa laut sebagai salah satu ras terkuat di Laut Biru yang tak berujung. Keberadaan mereka sangat bermanfaat bagi keseimbangan Laut Biru yang tak berujung. Jika bukan karena raksasa laut Raja Zongsu meluncurkan kampanye lain melawannya kali ini, dia bahkan akan membantu, apakah dia dapat membantu klan ini untuk melahirkan seorang kaisar sejati ketika dia pergi. Tapi sekarang, tentu saja, semuanya tidak mungkin. Sementara Tang San memberkati Laut saat ini, dia juga melahap dan menyerap latar belakang garis keturunan raksasa laut itu. Aura Tang San meningkat pesat saat ini. Peningkatan ini tidak hanya terkait dengan kesadaran spiritual, tetapi juga energinya sendiri. Tapi, sebagai dewa laut, energi di laut itu sendiri adalah yang paling mudah diserapnya, dan kekuatan yang terakumulasi di tanah leluhur raksasa laut semuanya ada di pilar laut itu, termasuk aula laut dan langit ini, yang merupakan paling murni. Energi setelah penyaringan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hampir dapat diserap ke dalam Tang San sendiri secara langsung, semua jejak garis keturunan Tang San menyublim pada saat ini. Semuanya meningkat dengan cepat, dan auranya juga mulai meningkat terus-menerus, dia berkultivasi sendiri, terus mengumpulkan, dan kemudian menerobos, tentu saja akan sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan melahap langsung seperti itu, secara alami masih jauh lebih buruk. Pada saat ini, semua kekuatan yang dia kumpulkan sedang diintegrasikan ke dalam tubuh melalui penyerapan energi tanah leluhur raksasa laut. Roda cahaya muncul di belakangnya, dan caotik blue silver emperor yang duduk di tengah meledak menjadi cahaya, dan sedikit air yang kacau itu diam-diam melepaskan energi kacau yang memenuhi tubuh Tang San, memungkinkannya untuk menyaring air ini dengan lebih baik dari yang tak berujung. Laut biru energi masuk, Tang San dapat dengan jelas merasakan perubahannya sendiri. Seluruh tubuhnya menyublim, bahkan posisi Dewa Laut sedang dikonsolidasikan, area laut yang luas di sekitar pemukiman raksasa laut diberkati oleh nafas Dewa Laut Tang San, dan banyak kekuatan keyakinan juga mengalir masuk. Hanya akumulasi keluarga raksasa laut itu sendiri yang melemah, dan Tang San menggunakan kekuatan yang terkumpul oleh raksasa laut untuk menghukum pelanggaran mereka terhadap diri mereka sendiri. Lima raja raksasa laut dapat dengan jelas merasakan apa yang sedang terjadi, pada saat ini mereka sudah hijau karena penyesalan, tetapi sekarang mereka tidak dapat berbicara atau bergerak. Mereka hanya bisa membiarkan Tang San melahap akumulasi, mereka bahkan bisa merasakannya. Energi di pilar laut dengan cepat membusuk, sementara aura Tang San menjadi semakin kuat. Tuhan, apakah ini Tuhan? Dia jelas hanya di tingkat ke-10, tetapi di laut biru yang tak berujung, dia adalah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang tak tertahankan, senyum tipis muncul di wajah Tang San, dan pada saat berikutnya, cahaya keemasan cemerlang melesat ke langit. Keluar dari kuil Haiti, bahkan dari laut sedalam ribuan meter, langsung ke langit, sejumlah besar cahaya keemasan meluas keluar, dan di permukaan laut, cahaya dan bayangan seagut besar muncul, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya memuja ke arah ini. Menyembah dewa mereka, dan kekuatan keyakinan melonjak dengan liar. Ya, saat ini, Tang San telah maju, hanya beberapa bulan setelah melewati Malapetaka dan menjadi dewa, dia secara resmi menembus level ke-11, yang lebih pendek dari waktu terobosan putra cantik sebelumnya. Ini adalah akumulasi besar yang ditimbulkan oleh penghancuran besar sembilan langit dan sepuluh bumi, dan itu juga merupakan umpan balik dari laut. Pada tingkat ke-11, kultivasi keseluruhan Tang San semakin ditingkatkan, kekuatannya sendiri dan otoritas seagut secara bersamaan ditingkatkan, laut biru tak berujung yang lebih luas diterangi oleh cahaya keemasan itu, mengubahnya menjadi berkah paling tulus dari dewa laut. Di Kuil Haiti, cahaya keemasan juga bermekaran, pilar-pilar laut yang energinya baru saja dikosongkan oleh Tang San, di bawah pancaran cahaya keemasan, sebenarnya mulai memadatkan energi lagi. Itu adalah umpan balik dari kekuatan keyakinan yang sangat besar, dan setelah diberkati oleh keilahian Tang San, meskipun energi ini tidak sekuat sebelumnya, levelnya berbeda, di setiap pilar laut terdapat banyak pola cahaya keemasan. Dan pola cahaya keemasan ini tidak menggambarkan sejarah raksasa laut, melainkan penampakan makhluk laut yang berbeda. Suara yang luar biasa dan besar bergema di wilayah laut yang jaraknya puluhan ribu mil, raksasa laut, dalam sejarah panjang yang tak terhitung. Jumlahnya telah duduk di laut biru yang tak berujung dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya bagi stabilitas laut biru yang tak berujung. Hari ini, saya, untuk Dewa Laut, memberikan berkah khusus dari klan raksasa laut. Setelah jatuhnya klan raksasa laut, lahirlah Haiju, bernama Pilar Dewa Laut, klan Laut Zebei. Ketika lima raja raksasa laut dan raja pohon langit laut mendengar suara ini, mereka semua mengangkat kepala dengan takjub dan menoleh ke Tang San yang berada di posisi tinggi. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sudah bisa bergerak saat ini. Ketika Tang San mulai melahap latar belakang keluarga raksasa laut, mereka bahkan putus asa, tapi apa yang bisa mereka katakan tentang perilaku Tang San? Bagaimanapun. Mereka adalah orang-orang yang online dan mereka adalah orang-orang yang ingin membunuh para dewa. Namun, setelah Tang San membuat terobosan dalam kultivasi, dia tidak terus melahap, bahkan memberikan umpan balik ke kuil Haiti dan klan raksasa laut dan memperbaiki nama Haiju dan memberkati Haiju sebagai Pilar Dewa Laut. Tiba-tiba, emosi keenam raja ini tiba-tiba menjadi sangat rumit dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Saya memperlakukan orang lain seperti ini, tetapi saya dapat dianggap sebagai dewa dan pihak lain sebenarnya membalas kebencian dengan kebaikan. Latar belakang ras raksasa laut memang telah berkurang hampir setengahnya, Tang San, sebagai dewa dan untuk menerobos dengan cara akumulasi-akumulasi. Secara alami membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi, lagi pula, masih tersisa setengahnya. Dia bisa melahapnya sepenuhnya dan membuat dirinya lebih kuat, tapi dia, tidak melakukan itu, pada saat yang sama, dia juga menyuntikkan keilahian ke Haisu dan berubah menjadi pilar dewa laut. Perbaikan nama ini tidak diragukan lagi akan memungkinkan semua klan laut untuk memasuki pilar dewa laut dari klan raksasa laut ketika mereka menyembah dewa laut. Ini adalah kekuatan suci dan manfaat yang dibawanya ke raksasa laut pasti lebih besar daripada konsumsi latar belakang. Dengan kata lain, meskipun Tang San kehilangan sebagian dari kekuatan mereka, umpan balik yang dia berikan hanya sedikit lebih banyak. Dan bahkan lebih bermanfaat bagi masa depan raksasa laut, mereka mengangkat kepala dan Tang San yang duduk di singgah sana menundukan kepalanya, menatap raja. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu mengerti? Saat ini, keenam raja sudah naik dari tanah. Wajah raksasa laut Zhongzuang hanya malu, dia berlutut di tanah terlebih dahulu dan membungkuk ke Tang San dari lubuk hatinya, lima raja lainnya juga mengikuti tindakannya dan membungkuk ke Tang San bersama. Ada sedikit senyum di wajah Tang San, dia mengangguk dan berkata, aku akan kembali dulu. Kembali dan tunggu kamu. Setelah mengatakan ini, dia telah berubah menjadi cahaya keemasan dan membubung ke langit. Semua angin penahan kuil Haiti tidak menghalangi dia sama sekali. Dan pada saat berikutnya, Tang San menghilang begitu saja. Di kuil Haiti, sosok keenam raja yang tertekan dan menyusut secara bertahap pulih dan kembali ke penampilan aslinya. Keenam orang saling memandang, terdiam sesaat, Raja Pohon Haiti bertanya kepada Raja Zhongzu, raksasa laut, setelah beberapa lama, apa yang harus kita lakukan sekarang, raksasa laut Zhongzuang menghela nafas, ini semua salah kita karena pecik. Sekarang, akhirnya aku tahu apa itu dewa yang sebenarnya. Di depan dewa yang sebenarnya, kita terlalu kecil. Dewa-dewa laut benar, kita tidak, tidak tahu apa-apa itu adalah dewa. Dalam hal ini, tidak peduli berapa banyak yang kita kumpulkan, saya khawatir tidak mungkin menjadi dewa. Mulai sekarang, kami raksasa laut tidak akan menyanyiakan upaya untuk mendukung semua yang Tuhan laut Tuhan melakukannya untuk kepentingan klan laut. Untuk kepentingan laut biru yang tak berujung. Perintah Lord Sigurd, kita harus melaksanakannya tanpa penyimpangan. Saya telah memutuskan bahwa saya akan memindahkan pemukiman raksasa laut dan hanya menjaga tanah leluhur. Saya akan memimpin orang-orang ke Pulau Bulan Sabit. Setelah itu, Lord Sigurd mengirim untuk membantu Lord Sigurd menghubungkan pulau-pulau dan menciptakan pemukiman yang lebih baik bagi umat manusia. King Trey, apa yang kamu lakukan? Raja Pohon Haiti tersenyum pahit dan berkata, apa lagi yang bisa saya katakan? Tuhan Dewa Laut membalas keluhan dengan kebaikan. Jika tidak ada lagi ekspresi, maka kami tidak akan tahu malu. Terlebih lagi, kami juga kalah taruhan, dan keluarga saya akan bergerak bersamamu. Raksasa Laut Juang mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita rencanakan dengan hati-hati. Kita telah membuat terlalu banyak kesalahan sebelumnya, jadi kali ini kita harus menebusnya, seperti seharusnya, Pulau Bulan Sabit. Cahaya dan bayangan berkedip, Tang San dan Tuan Muda Mei muncul di pantai dari udara tipis. Koordinat Pulau Bulan Sabit sangat jelas, jadi berangkatlah dari kuil Haiti dan teleport kembali secara langsung, tanpa kesulitan teleportasi terarah. Kembali ke pantai, Tuan Mei menatap Tang San dengan mata yang jelas aneh. Belum lagi monster laut dan semua raja dikejutkan dengan kemampuan Dewa Laut Tang San. Bagaimana mungkin Tuan Muda tidak terkejut? Dia dan Tang San baru datang ke wilayah laut kurang dari 10 hari, dan kesadaran spiritualnya telah meningkat pesat. Ini masih dipromosikan oleh Tang San yang memimpinya secara pasif. Dan Tang San sendiri bahkan naik dari tingkat ke-10 ke tingkat ke-11 dalam 10 hari. Baru sekarang dia benar-benar mengerti mengapa Tang San mengatakan saat itu bahwa selama dia bisa menerobos dan menjadi Dewa, maka semuanya tidak lagi menjadi masalah, sekarang sepertinya itu bukan lagi masalah. Bahkan jika Kaisar datang ke Laut Biru yang tak berujung. Dengan otoritas seagot Tang San, dia harus mampu melawan satu atau dua. Apalagi kecepatan peningkatan kekuatannya terlalu cepat. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia naik dari tingkat ke-10 ke tingkat ke-11. Apa pendapat Anda tentang monster dan roh yang telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Biasanya, tidak mungkin untuk meningkatkan dari tingkat ke-10 ke tingkat ke-11 tanpa beberapa dekade. Ini masih merupakan kasus bakat luar biasa, mengingat berbagai kata yang diucapkan Tang San sebelumnya, ada banyak hal yang sampai sekarang tidak bisa dipahami oleh Tuan Mei. Misalnya, Tang San pernah berkata bahwa melewati kesusahan mereka akan sangat sulit. Tetapi manfaat yang dibawa dengan melewati kesusahan juga besar. Selama mereka dapat menahan kesusahan guntur, maka potensi masa depan mereka akan lebih berkembang, dan masa depan mereka budidaya akan lebih makmur, akan jauh lebih mudah, betapa lebih mudahnya. Ini terlalu mudah, bukan? Setahun yang lalu, dia dan saya masih di tingkat ke-9, dan kami tidak tahu kapan kami bisa menjadi dewa. Satu tahun kemudian, mereka sekarang berada di tingkat ke-11, dan keduanya memiliki artefak yang kuat. Penguasa kota Jiali dapat dikatakan memiliki tempat di seluruh benua peri, jika Tang San memberitahunya untuk pertama kalinya bahwa ada takdir karma di antara mereka, Tuan Mei masih tidak percaya. Maka dia benar-benar percaya sekarang, selain itu, ketika Tang San baru saja melepaskan kekuatan sucinya, dia sepertinya melihat banyak potongan gambar lagi, dan kali ini jauh lebih jelas dari sebelumnya, ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti ini? Jangan khawatir, raksasa laut tidak akan memiliki masalah. Betapapun bodohnya mereka, tidak mungkin mereka tidak mengerti arti dari apa yang aku lakukan kali ini. Tidak apa-apa, jika tidak, saya juga tidak baik benar-benar pergi untuk memaksa orang bermigrasi. Sekarang saya tidak perlu mengatakan apa-apa, mereka secara alami akan menggunakan cara dan metode terbaik untuk membantu kita manusia. Tuan Muda Mei mengangguk ringan, Kakak, kamu benar-benar luar biasa, Tang San tertegun sejenak, kamu panggil aku apa? Selama ini, Tuan Muda Mei selalu memintanya untuk memanggilnya Nona Mei. Dia biasanya menyebut dirinya dengan namanya secara langsung, dan terkadang ketika dia tertawa, dia menyebut dirinya Xiao Tang, alamat, kakak, membuat Tang San gemetar. Bahkan ketika menghadapi ancaman dari enam raja sebelumnya, dia tidak pernah bereaksi seperti itu, mata Tuan Muda Mei menjadi sedikit bingung, menatap Tang San, sepertinya ada sesuatu yang lebih di matanya, napas Tang San jelas pendek, kamu, apakah kamu ingat sesuatu? Tuan Muda Mei mengangguk ringan, tetapi menggelengkan kepalanya lagi, sepertinya aku telah melihat sesuatu. Aku melihat kita menaiki tangga bersama, aku melihatmu berjuang untuk mengeluarkan trisula emas di sebuah kuil besar. Sepertinya aku mengkhawatirkanmu, khawatir tentang sesuatu, Tang San dengan gemetar berkata, saat itulah kami melakukan ujian sembilan seagot di pulau seagot. Menaiki tangga adalah ujian pertama. Mencabut seagot triden adalah ujian terakhir. Pada saat itulah saya menjadi seagot. Lakukan menurutmu apakah kamu sudah bangun? Xiaowu, saat mendengar kata Xiaowu, mata Tuan Muda Mei tiba-tiba menjadi jernih, menatap Tang San, dia tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar berharap aku adalah Xiaowu? Tang San sedikit terkejut dan tidak menjawab, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tentu saja dia berharap dia adalah Xiaowu, tetapi Tuan Muda yang cantik dalam kehidupan ini memiliki pengalamannya, dan pengalaman ini membentuk hidupnya yang lengkap dalam kehidupan ini, dan dia selalu berpartisipasi dalam hidupnya dalam kehidupan ini. Tidak adil baginya untuk sepenuhnya membangkitkan ingatan Xiaowu dan sepenuhnya menghapus ingatannya tentang kehidupan ini. Maaf. Seharusnya aku tidak memintamu seperti itu. Tuan Muda Mei mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan meraih tangannya, seharusnya aku memanggilmu seperti itu di kehidupanku sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi baru saja, begitu saja. Kata itu menyembur. Dan itu sangat halus. Saya dapat merasakan bahwa beberapa hal berangsur-angsur pulih dengan peningkatan kesadaran saya. Dan ingatan ini juga terintegrasi dengan semua yang saya miliki sekarang. Semakin banyak ini kenangan pulih, sepertinya aku lebih terikat padamu yang membuatku mengerti betapa kita sangat mencintai satu sama lain di kehidupan kita sebelumnya. Dan sepertinya aku telah jatuh cinta padamu di kehidupan ini. Kamu terlalu mendominasi, dan kamu tidak akan pernah lepaskan dalam reinkarnasi, mendengar kata-katanya, Tang San tidak bisa menahan tawa, dan menariknya ke dalam pelukannya dengan keras, Ya, begitulah mendominasi. Baik itu kehidupan ini, kehidupan terakhir, atau setiap kehidupan demi kehidupan, aku selalu begitu mendominasi. Karena kamu akan selalu menjadi milikku, kamu. Wu. Tuan Mudame akan berjuang untuk sesuatu, tetapi bibir merahnya diblokir oleh Tang San yang menundukkan kepalanya. Dalam sekejap, dia hanya merasa pikirannya kosong. Memori dari kehidupan sebelumnya telah menghilang dalam sekejap ini, matahari terbenam menyinari laut, membawa seberkas besar cahaya merah keemasan yang juga menyinari tubuh mereka, menggambar siluet panjang yang menyatu di pantai. Saat malam tiba, pulau itu masih sangat dingin di malam hari. Pulau Bulan Sabi terletak di timur laut Benua Peri dan memiliki empat musim berbeda setiap tahun dan musim dingin akan sangat dingin. Banyak rumah kayu, besar dan kecil, dibangun di pulau itu. Struktur rumah kayu ini sangat kompak. Dan di beberapa daerah, dinding penahan angin yang besar dibangun khusus untuk menghalangi serbuan angin laut di rumah kayu yang lebih besar. Zhang Haosuan, Tang San, Tuan Mudamei, dan teman baik Tang San, Wu Binji, Dubai, Guli, dan Cheng Zicheng semuanya ada di sana. Semua orang duduk melingkar, di sebelahnya ada perapian yang terbuat dari perbaikan batu. Itu juga satu-satunya barang batu di seluruh rumah. Berat batunya terlalu besar, dan jumlah batu di pulau itu terbatas, dan terlalu merepotkan untuk mengangkutnya dari darat, lagi pula peralatan penyimpanannya hanya sedikit. Selain itu, kayu lebih lunak dan lebih bermanfaat dalam semua aspek. Karena itu, hampir semua rumah di pulau itu berstruktur kayu. Tapi perapiannya tidak bagus, lebih baik memperbaikinya dengan batu dan tanah liat. Angin laut menderu-deru di luar, meski dingin, kamarnya hangat dan nyaman, setelah Tang San datang ke Crescent Island, ini adalah pertama kalinya dia bertemu kembali dengan semua orang. Dia telah memberkati laut biru yang tak berujung sebelumnya, dan pada saat yang sama menggabungkan dewa-duanya dengan laut, dan dia tidak menyisihkan waktu sampai hari ini, Tuan Muda Mei duduk di sisi kiri Tang San, dan Dubai duduk di sisi kanan Tang San, menyentuh bahunya dari waktu ke waktu, dan mengedipkan mata. Tang San tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Dubai tertawa dan berkata, kamu sudah menjadi dewa. Kapan kamu akan membawa saudara-saudaramu? Aku baru tingkat delapan, Tang San tidak bisa menahan tawa, kamu adalah transformasi rubah langit, tidak mudah untuk mencapai tingkat kedelapan. Bagaimana kendali keberuntunganmu sekarang? Dubai berkata, tidak apa-apa, beri kami berkah pulau bulan sabit setiap hari atau sesuatu. Tidakkah Anda melihat bahwa pulau bulan sabit dalam cuaca yang baik? Apakah sewanya normal? Saya memiliki banyak pujian untuk ini. Jadi, bawa saya. Anda berkata, bisakah saya menerobos keurutan ke-10 di masa depan? Tang San menganggup, dan berkata, itu masih mungkin. Saya dapat membantu Anda memecahkan masalah kekuatan garis keturunan. Namun, Anda masih harus berlatih keras. Mata setan ungu tidak dapat dipatahkan. Jika Anda ingin meningkatkan keurutan ke-10, di paling tidak Anda perlu mengolah mata setan ungu secara ekstrim. Biarkan kekuatan mental Anda mencapai saturasi terlebih dahulu, oke, oke, aku akan tetap mendengarkanmu, kata Dubai sambil tersenyum. Zhang Haosuan berkata, sudah selesai, tolong jangan menyela. Tang San, ceritakan tentang rencana masa depanmu. Tang San menganggup, dan berkata, guru, saya akan membangun negara untuk negara tempat kami berimigrasi ke luar negeri, Jianguo. Mendengar dua kata ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi mengangkat semangat mereka, dan semua mata tertuju pada Tang San, Wu Binji berkata dengan prihatin, apakah ini terlalu mendesak? Jika negara didirikan, pulau-pulau akan tersebar dan tidak akan mudah dikelola, Tang San berkata, saya akan menyelesaikan masalah pulau-pulau yang tersebar. Tujuan mendirikan negara adalah untuk mengelola imigran dengan lebih baik. Kami memiliki lebih banyak imigran sekarang, dan mereka akan menjadi lebih besar di masa depan. Jika tidak ada manajemen terpadu sistem, itu akan sangat tidak menguntungkan untuk pengembangan. Ya, kami ingin dapat bersaing dengan monster dan roh di masa depan. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan untuk menyatukan pengajaran anak-anak, menyatukan budidaya dan pertumbuhan, sistem budidaya, pengembangan ekonomi, dan budidaya tanaman. Pada awal imigrasi, semua orang senang memiliki ruang hidup. Secara alami, tidak ada masalah dalam bekerja sama satu sama lain. Tetapi karena setiap orang dapat bertahan hidup dengan lebih baik, mudah untuk menghasilkan kelembaman, dan bahkan banyak hal seperti itu dan seperti itu masalahnya. Meskipun organisasi penebusan dapat menyesuaikan sampai batas tertentu, itu tidak cukup. Yang kita butuhkan adalah sistem manajemen yang lebih lengkap. Seperti negara, untuk mengelola orang-orang kita dengan baik, sehingga orang-orang kita dapat meningkatkan diri dengan lebih baik, dalam agar benar-benar kuat di masa depan, Hometoun berkata, meskipun kita berada di luar negeri, jika kita mendirikan sebuah negara. Apakah kita akan diserang oleh benua peri lagi? Tang San mengerti apa yang dia maksud, berkata dengan suara yang dalam, di laut biru yang tak berujung, aku yakin akan melindungi negara kita dengan baik, Zhang Haosuan berkata, kalau begitu kami tidak punya masalah. Apa yang Anda ingin kami lakukan, Tang San Dao, mengenai mengatur negara, kami membutuhkan guru untuk berkoordinasi. Karena ini adalah sebuah negara, maka kami membutuhkan sistem yang lengkap. Ini mungkin sulit pada awalnya, tetapi seharusnya tidak ada masalah dengan arah keseluruhan, Zhang Haosuan berkata, siapa yang akan menjadi pemimpin negara ini? Apakah Anda masih menjadi pemilik kota yang indah ini? Tang San menggelengkan kepalanya. Dan berkata, itu tidak baik. Saya pikir kita dapat merujuk sementara pada metode benua peri, dan juga membentuk parlemen untuk manajemen terpadu. Negara yang awalnya kita bentuk tidak cocok untuk seorang kaisar. Ini akan lebih mudah bagi semua orang untuk menerima saya, Tuhan Kecantikan, Perawan Suci, Anda, dan manajemen puncak organisasi penebusan semuanya dapat berpartisipasi dalam dewan ini. Sistemnya bersatu. Secara umum, dapat dibagi menjadi dua arah. Sipil dan militer, menulis adalah untuk mengatur negara, dan militer adalah untuk melawan dunia luar dan mengamankan negara. Setelah berdirinya negara, kita masih harus memahami keadaan saat ini. Kekuatan monster dan roh tidak akan mampu bersaing setidaknya selama seratus tahun. Tapi kita manusia juga punya kelebihan masing-masing, yaitu pembelajaran dan kreativitas. Dalam waktu singkat, perantauan masih menjadi ruang hidup utama kita, dan saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan yang lebih besar ruang hidup bagi kita manusia. Dalam hal pemerintahan nasional, kita harus mengandalkan kekuatan asli dari organisasi penebusan. Untuk saat ini, kita akan menyerahkannya kepada kita untuk saat ini. Gagasan umumnya adalah ini, Dubai tidak bisa membantu tetapi berkata, Tang San, katakan padaku, benarkah suatu hari nanti kita manusia akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan monster dan roh? Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, percayalah. Hari ini akan datang cepat atau lambat. Sekarang, bukankah fajar sudah muncul? Sepuluh tahun yang lalu, dapatkah Anda membayangkan bahwa kita manusia dapat memiliki tempat tinggal seperti itu di luar negeri? Dubai menganggup, ya. Benar-benar tak terbayangkan. Anda tidak tahu, ketika kami pertama kali datang ke sini, perasaan kebebasan, perasaan tidak perluas pada terhadap segala sesuatu di sekitar kita, benar-benar indah hilang. Tang San berkata, inilah yang kita butuhkan untuk terus bekerja keras sekarang, sehingga lebih banyak manusia dapat merasakan hal ini. Hanya dengan cara ini kita dapat berkembang lebih baik dan membiarkan ras bereproduksi lebih baik. Zhang Haosuan berkata, saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Saya akan berkomunikasi dengan organisasi secepat mungkin. Seharusnya tidak ada terlalu banyak perlawanan. Tang San, anggota berpangkat tinggi dari organisasi penebusan, belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dengan Tuan Mei yang telah menjadi penguasa kota Jiali, tidak ada keraguan bahwa ibu dan putri mereka memiliki hak suara terbesar dalam organisasi penebusan. Dan Zhang Haosuan sekarang menjadi penonton keseluruhan imigran luar negeri, dengan dukungan bersama mereka, sulit bagi organisasi penebusan untuk menolak. Terlebih lagi, berdirinya negara di luar negeri akan menjadi peristiwa penting bagi umat manusia, dan tidak ada yang membuat orang merasa lebih bahagia dari ini. Organisasi penebusan tidak punya alasan untuk menolak, Wu Bin Ji berkata, kapan negara akan didirikan? Tang San sedikit tersenyum, dan berkata, ketika kita menghubungkan pulau-pulau saat ini, waktunya akan tiba. Cheng Zicheng bertanya dengan curiga, bagaimana cara terhubung? Melalui susunan teleportasi? Hanya saja, teleportasi, secara umum, arai tidak mudah digunakan, dan masih sedikit merepotkan. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, ini bukan susunan teleportasi, ini metode lain. Biarkan aku merahasiakannya, kamu akan tahu kapan waktunya tiba, tuan muda yang duduk di sebelahnya tidak bisa menahan senyum, hanya dia yang tahu, sebenarnya Tang San masih tidak tahu bagaimana klan raksasa laut dan klan pohon langit laut akan menyelesaikan koneksi pulau. Namun yang pasti kedua ras tersebut pasti akan bekerja keras. Tang San berkata, kakak tertua, kakak senior Cheng Zee, saya pikir Anda telah mencapai puncak urutan ke-9. Terutama kakak laki-laki, seharusnya sudah menjadi puncak urutan ke-9 untuk sementara waktu. Apakah Anda siap untuk menerobos? Wu Bin Ji mengangguk, dan berkata, saya bersiap untuk menerobos, dan jeruk akan menumpuk untuk sementara waktu. Saya telah mengompres kekuatan darah saya baru-baru ini. Semakin saya mengompres, semakin saya mengerti apa yang Anda maksud dengan akumulasi kental dan rambut tipis. Sebelum melewati malapetaka, semakin terakumulasi, semakin jauh masa depan bisa pergi. Sekarang saya tidak bisa menahannya. Jadi saya memikirkan terobosannya, Tang San mengangguk dan tersenyum, dan berkata, ini yang terbaik. Kemudian kamu bersiap, dan ketika kamu siap, aku akan menjaga perampokan untukmu. Sister Cheng Zi dan senior brother Hometowun juga akan mulai bersiap, seperti apa yang senior kata kakak, kumpulkan terus itu yang paling penting. Untuk memperjuangkan masa depan, setidaknya seseorang harus bisa naik ke tingkat ke-11, bakat darah mereka tidak terlalu kuat. Tanpa Tang San, akan sangat sulit untuk menembus ke tingkat ke-10, tetapi bahkan dengan bantuan Tang San, dengan bakat darah mereka, tingkat ke-11 masih merupakan langit-langit. Tidak ada kesempatan kaisar, nyatanya. Sepanjang sejarah umat manusia, putra cantik itu adalah eksistensi pertama dari tingkat ke-11. Adapun tingkat ke-11nya, manusia belum mengetahuinya. Tang San adalah yang kedua, Zhang Hausuan bertanya kepada Tang San, apa yang kamu katakan sebelumnya, untuk menemukan cara kita berkultivasi bagi kita manusia. Apa yang terjadi? Tang San berkata, saya telah memikirkannya baru-baru ini, dan saya juga mencoba, dan saya punya sedikit jalan. Saya akan mundur sebentar, untuk belajar dengan hati-hati. Ini adalah hal yang paling penting, ini masa depan kita. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik, sekarang situasi umum telah tenang, dia benar-benar ingin memulai dalam hal ini. Tang San memiliki beberapa ide sebelumnya, tetapi bagaimana menerapkannya masih membutuhkan percobaan terus-menerus. Lagi pula, ini untuk menemukan jalur kultifasi yang cocok untuk manusia, setelah bertahun-tahun mengamati manusia di alam ini, dia memutuskan bahwa Shuantian Kung Fu tidak cocok untuk dikultifasi oleh manusia di alam ini. Karena aura pesawat ini berbeda dengan benua Do'uluo tempatnya dulu. Secara relatif, vitalitas berbagai jenis elemen di alam ini jauh lebih kuat daripada Do'uluo Dalu, tetapi kemurnian aura saja tidak cukup, setelah dipaksa berlatih Kung Fu Suantian tanpa kekuatan kendali seperti dia, sangat mudah menjadi gila. Oleh karena itu, Kung Fu Suantian belum tentu mustahil untuk dibudidayakan, tetapi kemungkinan masalah selama kultifasi terlalu besar. Selain itu, untuk berlatih Kung Fu Suantian, seseorang harus melahap garis keturunan lain, dan bahkan lebih berbahaya menjadi terobsesi. Jadi, setelah berpikir berkali-kali, Tang San menyimpulkan bahwa Kung Fu Suantian tidak cocok untuk kultifasi manusia. Oke, kalau begitu silakan, semua orang mengobrol sampai larut malam, dan berbicara tentang bagaimana mengatur negara setelah berdirinya negara, Zhang Haosuan dan yang lainnya pergi satu demi satu, meninggalkan rumah kayu itu ke Tang San dan Tuan Mei, meski belum benar-benar bersama, semua orang sudah lama mengerti bahwa mereka adalah pasangan. Apakah kamu akan tinggal di sini untuk retret? Tuan Muda Mei bertanya sambil meringkuk kepelukan Tang San, Tang San menganggup, dan berkata, dalam jangkauan samudera biru yang tak berujung, kekuatan keyakinan akan terus memelihara kesadaranku, dan pikiranku akan menjadi yang paling jernih, jadi paling cocok untuk mundur di sini. Kamu menemaniku biarkan aku mengatakannya bersama-sama. Saat kesadaran spiritualku tumbuh, aku juga bisa memberimu umpan balik melalui pedang ilahi Asura. Ya, tapi aku harus kembali ke kota Kerri sesekali, kalau tidak aku terlalu tidak bertanggung jawab sebagai penguasa kota. Tuan Muda Mei tidak bisa menahan tawa, Tang San juga tidak bisa menahan tawa, bukankah itu benar? Namun, jangan terlalu khawatir. Ngomong-ngomong, aku juga akan mengundang si Yauhi. Ketika datang untuk mengatur negara dan kota, organisasi penebusan sebenarnya tidak bagus dalam aspek ini. Bagaimanapun, mereka diam-diam telah bekerja keras untuk perlawanan. Manajemen nyata di masa damai sama sekali bukan kekuatan mereka. Dalam hal ini, sebenarnya tidak ada yang lebih baik daripada Raja Iblis Merak di Benua Peri. Tuan Muda Mei berkata dengan marah, kamu membangkitkan ayahku dengan tubuh manusia saat itu, itulah tujuannya, Tang San tidak menghindar dari tujuannya, mengangguk, dan berkata, ya, ini adalah bagian yang sangat penting. Tapi itu juga alasan mengapa tubuh manusia mudah menerima kesadaran spiritual. Kebangkitan lebih pasti, Tuan Muda Mei berkata, kalau begitu aku akan kembali besok dan membawa ayahku. Tapi, aku tidak tahu apakah Ibu Baptis itu mau, Tang San sedikit tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa, sekarang ada formasi teleportasi, dengan basis kultivasi sang putri, jika Anda ingin datang ke Pulau Bulan Sabit, itu masalah waktu. Siauhi adalah bakat besar dalam pemerintahan. Dengan dia, kerajaan manusia probabilitas perkembangan yang mulus jauh lebih besar. Kita juga dapat membebaskan tangan kita untuk membuat diri kita lebih kuat dan melindungi kerajaan manusia kita dengan lebih baik. Tuan Muda Mei menatapnya dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kita menjadi benar-benar kuat di masa depan, kita akan meninggalkan dunia ini dan kembali ke pesawatmu sebelumnya. Pada saat itu, apa yang harus kita lakukan di sini, Tang San berkata, jangan khawatir, jika saya benar-benar ingin pergi. Sebelum saya pergi, saya pasti akan membuat persiapan penuh untuk kita manusia. Apalagi setelah kita pergi, masa depan tidak akan kembali, Tuan Muda Mei mengangguk. Oke, sudah larut. Ayo istirahat. Sambil berbicara, dia akan berjuang untuk duduk dari pelukan Tang San. Bagi mereka, meditasi adalah istirahat terbaik dan juga dapat meningkatkan kultifasi mereka. Tang San memeluknya erat-erat, menutup matanya, dan berkata, aku tidak ingin bermeditasi hari ini, bisakah kamu menemaniku, Tuan Muda Mei tertegun sejenak, lalu wajahnya yang cantik memerah. Dia merendahkan suaranya, dan berkata, tidak, tidak. Kami belum menikah, kamu, dia baru saja mengatakan ini, tetapi menemukan bahwa napas Tang San tampaknya menjadi lebih merata, bersandar di dinding kayu, dia sudah tertidur. Hanya lengan yang memeluknya masih erat, tidak santai sama sekali. Tuan Muda Mei tercengang, apakah dia baru saja tertidur? Dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-11, tetapi di saat berikutnya, dia merasakan sedikit kram di hatinya, dia terlalu lelah, pasti karena dia terlalu lelah, karena mereka pergi ke istana leluhur bersama-sama, dia pergi untuk melaporkan tugas mereka dan dia melewati kesengsaraan. Sejak saat itu, hatinya selalu tegang. Kemudian, ketika dia melaporkan tugasnya, dia bertemu dengan kesengsaraan Dewa Penghancur Sembilan Langit dan Sepuluh Bumi dengan kekuatannya sendiri, dia bermain dengan lebih dari selusin kaisar di istana leluhur, dan akhirnya berhasil mengatasi kesengsaraan dan secara resmi menjadi Dewa Fitnah. Setelah itu, dia menemani dia dalam kultivasi dan pertumbuhan, dan pada saat yang sama dia harus mengurus urusan luar negeri. Ada juga tekanan mental yang sangat besar dan keterkejutan yang ditimbulkan oleh pemusnahan suku tersebut, setelah akhirnya kembali dari istana leluhur, dia datang ke Laut Biru tak berujung untuk pertama kalinya, membiarkan posisinya sebagai Dewa menyatu dengan Laut dan kekuatan mengguncang Laut Biru. Hari ini, dia menghadapi enam raja besar lagi, dan di bawah penganiayaan mereka, dia sekali lagi menunjukkan kekuatan Dewa Laut dan meningkatkan level kultivasinya ke level ke-11. Dalam proses ini, dia menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaannya, dan dia bahkan memberikan perasaan kemahakuasaan pada dirinya sendiri. Tapi apakah dia benar-benar maha kuasa? Sekalipun dia sudah menjadi Dewa, dia masih akan merasa lelah dan lelah secara mental. Tapi dia telah mendukung, mendukung segalanya. Ini, segalanya, lebih untuk diri sendiri, tapi sekarang, pada dasarnya semuanya sudah beres, dia lelah, dia sangat lelah. Ini adalah kelelahan mental, dia memeluknya erat-erat dengan punggung tangannya, hatinya sakit, itu adalah perasaan yang menyusahkan, memanggil kekuatan ruang, bersama dengan tubuhnya, diam-diam berteleportasi ke tempat tidur, memungkinkan dia untuk memeluknya seperti ini, dengan hati-hati menyesuaikan postur tubuhnya, membuatnya senyaman mungkin. Dia tidak berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Karena dia tahu bahwa hanya dengan memeluknya dia bisa tidur lebih nyenyak dan istirahat lebih nyenyak. Sepertinya saya bisa merasakan rasa aman terbesar ketika saya berada di pelukannya, dini hari. Ketika Tang San terbangun dari tidurnya, dia hanya merasa hangat di sekujur tubuhnya, nyaman yang tak terlukiskan. Ada juga perasaan nyaman secara fisik dan mental. Ada juga aroma samar di sekitar hidung, melihat ke bawah, yang dia lihat adalah rambut hitam panjang seperti air terjun, dia sedikit terkejut, tapi saat berikutnya, hatinya dipenuhi kebahagiaan, dia dengan lembut memeluknya lagi, membuatnya lebih nyaman baginya untuk beristirahat di lengannya. Tangan satunya melingkari pinggangnya. Pakaian mereka sama seperti kemarin, tapi ditutupi selimut. Meski pada tingkat kultifasi mereka, kehangatan yang dibawa oleh selimut sebenarnya tidak ada artinya. Tapi perasaan dua orang di ranjang yang sama masih terlalu memabukan. Perasaan nyaman yang penuh kehangatan itu membuat Tang San benar-benar santai. Kembalilah, istriku, kembalilah. Dia hanya menatapnya seperti ini, menundukkan kepalanya dari waktu ke waktu, dan dengan lembut mencium rambutnya di pelipis. Menunggunya bangun secara alami, dan Tuan Muda Mei tampaknya tidur sangat nyenyak di pelukannya, langit di luar berangsur-angsur menjadi cerah. Tetapi dia masih tidak berniat untuk bangun, perasaan ini sangat indah. Raja Dewa Macam Apa? Alam Dewa Macam Apa? Tampaknya tidak ada apa-apanya di depan keindahan seperti itu. Tang San hanya ingin bersama kekasihnya sekarang, menikmati ketenangan seperti ini adalah kehangatan terbaik, baru setelah matahari setinggi tiga tiang, pemuda tampan yang meringkuk di lengan Tang San itu bergerak sedikit. Namun di saat berikutnya, tubuhnya sedikit kaku dan tegang, dia tidak melihat ke atas, dia tidak bergerak, Tang San secara alami mengerti bahwa dia sudah bangun dan kemudian menemukan bahwa dia bangun dalam pelukannya. Menahan tawanya, dia tidak mengeksposnya dan dia tidak bergerak sama sekali, seolah dia masih tertidur. Setelah beberapa lama, Tuan Muda Cantik yang terkubur dalam pelukannya diam-diam mengangkat kepalanya dan mengintip ke arahnya. Yang dia lihat hanyalah mata Tang San yang tersenyum, UPS. Seru Tuan Muda May dengan lembut, tiba-tiba menundukkan kepalanya, membenamkan kepalanya di lengannya lagi dan memutar tubuhnya dengan kuat untuk melepaskan rasa malu saat ini. Tang San buru-buru memeluknya rat-rat dan berkata dengan tercengang, Oke, sayang, jangan canggung. Jika kamu memutar lagi, sesuatu akan terjadi, cahaya perak menyala, Tang San hanya merasa bahwa orang di lengannya menjadi ringan dan orang di lengannya sudah menjadi raksasa, suaranya datang dari luar pintu, Aku, aku akan kembali ke kota Jiali dulu, kamu bisa mundur sendiri, orang di pelukannya sudah pergi dan perasaan hampa muncul secara spontan. Tetapi Tang San tidak bisa menahan tawa, tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Sekali asing dan dua kali berkenalan, Tuan Muda Mei kembali ke kota Jiali, Tang San tidak terburu-buru untuk mundur dan pikirannya saat ini tidak cocok untuk mundur. Jarang untuk bersantai sedikit, jadi dia hanya berjalan keluar ruangan, berjalan-jalan di Pulau Krescen dan melihat sekeliling, kebanyakan orang sibuk, sibuk dengan pembangunan dan pemeliharaan rumah mereka. Dibandingkan dengan saat mereka pertama kali berimigrasi, kondisi masyarakat di pulau itu jelas jauh lebih baik sekarang. Kebanyakan orang memiliki senyum di wajah mereka dan tidak ada kecemasan atau ketakutan, ini adalah tempat pertama di mana mereka dapat hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan. Tempat pertama di mana mereka dapat merasakan kehangatan. Mereka sangat langka di sini, pergi jauh-jauh ke pantai, menghadap ke laut biru yang tak berujung. Di mata Tang San, ada sedikit keracunan. Laut selalu begitu indah memandang laut akan selalu membuat orang merasa riang hati. Manusia harus memiliki masa depan di dunia ini. Sebagai Raja Dewa, yang harus saya lakukan adalah menjaga semua keindahan ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Saat ini, matahari menggantung tinggi dan langit tidak terbatas, seolah-olah luasnya tidak terbatas. Tapi hanya dia yang pernah menjadi Raja Dewa yang bisa benar-benar mengerti bahwa selalu ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan segala sesuatu dalam kedelapan. Dalam arti tertentu, Tang San merasa dirinya serakah karena ingin bersama kekasih dan keluarganya selamanya. Kehidupan abadi, ini adalah harapan dari kehidupan apapun dan baginya, tidak terkecuali. Tetapi apakah hidup yang kekal itu dalam arti yang sebenarnya? Tidak apa-apa untuk lepas kendali. Semua nasib harus dikendalikan oleh diri sendiri, rencana dasar untuk masa depan secara bertahap terbentuk di benaknya. Tidak hanya dari F.A. Lansing, tetapi juga dari Do Uluo God Realm, jika Anda ingin benar-benar melindungi keindahan dari semua hal ini, maka Anda harus melepaskan semua belenggu. Tang San tidak tahu apakah dia bisa berhasil, tetapi dia akan selalu berusaha di kelahiran kembali ini. Selain mencari istri, sebenarnya dia ingin memahami banyak hal, banyak hal yang sebelumnya tidak dia pikirkan secara jernih. Dia pikir ini sangat bagus dan memikirkannya dengan jelas telah membuat seluruh keadaannya jauh lebih baik. Karena dia benar-benar melihat jalan masa depan. Masih banyak kesulitan di jalan ini, tapi setidaknya ada arah. Duduk langsung di pantai, Tang San mengeluarkan sebuah buku dari cincin penyimpanannya, itu adalah salah satu hadiah setelah dia dan Tuan Mudame memenangkan kejuaraan di pengadilan leluhur klasik. Hadiah lainnya habis atau membuka jalan untuk kelancaran kepergiannya saat itu. Hanya buku ini yang selalu ada di tangannya, saat itu, ketika Tang San mendapatkan buku ini. Dia memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Jika manusia ingin memiliki bakatnya sendiri, maka pertama-tama harus sesuai dengan manusia itu sendiri dan pada saat yang sama harus sesuai dengan alam ini. Hanya ketika keduanya selaras, bakat dapat diwariskan. Dan batas bakat ini harus bisa mencapai level Kaisar. Tanpa kultivasi dan kekuatan Kaisar, semuanya tidak ada artinya dan tidak dapat mendukung masa depan umat manusia, senyum tipis muncul di wajahnya, dan wajah Tang San menunjukkan cahaya ilahi yang samar. Dia perlahan membuka buku itu, diam-diam merasakan apa yang dibawa oleh senjata ajaib dengan kemampuan unik ini kepadanya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyerap kekuatan keyakinan dari Laut Biru yang tak berujung. Dan memasuki kondisi mundur di pantai, kota Kerry. Setelah Tuan May kembali, dia melihat Sang Putri. Ketika dia melihat Sang Putri, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dalam kesan Tuan May, Sang Putri selalu sangat serius, bahkan kasar. Ketika dia masih muda, dia hampir tidak pernah melihat senyum di wajah Sang Putri. Kesan yang diberikan Sang Putri selalu kaku, tegas, bahkan penuh kebencian pada dirinya sendiri, baru setelah kesalahpahaman diselesaikan dan dia menjadi Wang Hao menatapnya dengan mata lembut. Setelah saya mengenalinya sebagai Ibu Baptis, setidaknya saya tidak membenci diri saya sendiri dan saya mendapat perlindungan. Tetapi pada saat itu, ayahnya, Raja Iblis Merak Besar, telah meninggal dan sepertinya hanya ada satu tubuh tersisa untuk Sang Putri dan dia masih tidak bisa melihat senyumannya. Tapi hari ini, ketika dia melihat Wang Hao lagi, hal pertama yang dia lihat adalah rona merah di wajah Wang Hao. Ya, perona pipi, perona pipi yang sehat, bahkan pemalu, dia jelas sedikit lebih cerah, dan seluruh tubuhnya seperti kuncup yang dibasahi hujan dan embun, penuh vitalitas, ada apa denganmu? Tuan Muda menggosok matanya dan bertanya lagi, dia berusaha memastikan dia tidak mengakui orang yang salah. Selir itu berkata dengan marah, ada apa? Kamu bahkan tidak memanggil ibumu, jadi bukankah ibu baptismu adalah ibumu? Terima kasih kepadaku. Yang bekerja sangat keras setiap hari untuk membantumu mengelola kotamu, Tuan Muda Mei buru-buru berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, bu, selir itu tersenyum dan berkata, itu hampir sama. Mengapa wajahmu sedikit merah? Apakah anak itu menggertakmu? Ketika dia mengatakan ini, wajah cantik Tuan Muda Mei tidak bisa menahan untuk menjadi lebih merah, tetapi dia masih bertanya, wajahmu juga sedikit merah. Ada apa denganmu? Muda, Sang Putri memelototinya, dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kamu hanya perlu kembali dan cepat gunakan kekuatanmu sebagai penguasa kota, jadi aku juga bisa istirahat, Tuan Muda Mei segera berkata dengan wajah polos, itu tidak mungkin. Dan saya juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Ngomong-ngomong, di mana ayah, selir itu terbatuk, wajahnya yang cantik memerah lagi, dan berkata, aku menyuntiknya dengan sumber darah dan aku menyerapnya mundur. Tuan Muda Mei tertegun sejenak, Xiaohi mengatakan sebelumnya bahwa dia harus terlebih dahulu mengalami bakat yang dapat dibawa oleh Tang San kepada manusia, mengapa dia memilih asal klan monster merak lagi. Tentu saja Sang Putri tidak akan memberitahunya bahwa itu dipaksakan oleh dirinya sendiri. Yah, rasanya menyenangkan memaksa pria itu. Dalam 10 hari terakhir, dia sepertinya memiliki perasaan yang dia miliki saat pertama kali bertemu Raja Iblis Merak dan jatuh cinta padanya. Meskipun dia sudah menjadi Xiaohi dan menjadi manusia sekarang, hati dan ingatannya masih sama seperti dulu, Sang Putri telah menerima identitas manusianya dan cinta telah muncul kembali. Pertama-tama, itu akan mengubahnya kembali menjadi Raja Iblis Merak itu lagi. Meskipun segala sesuatu dalam kultivasi harus dilakukan dari awal, tubuh manusia Xiaohi saat ini sebenarnya sangat berbakat dan dia sangat pandai menyatu dengan darahnya. Dengan cara ini, Sang Putri sangat yakin bahwa dia akan dapat membawanya kembali ke puncak dalam waktu dekat. Tuan Muda Maiter senyum dan berkata, itu bagus, ayah masih yang paling akrab dengan atribut ruang. Sang Putri berkata, mengapa kamu bersedia untuk kembali? Bagaimana situasi di laut? Ia secara alami tahu tentang imigrasi manusia dan tidak banyak mengungkapkannya. Itu juga menanyakan terlalu banyak pertanyaan kepada Xiaohi dalam beberapa hari terakhir. Jawaban Xiaohi sangat sederhana, dia sudah menjadi manusia sekarang. Terima kasih.